Kali ini ada kasus duguan korupsi. Duo terdakwa duguan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko akan segera menjalani persidangan dengan agenda pembacuan dakwaan di pengadilan TVKOR pengadilan Negeri Jambi. Para terdakwaan yang disangkaukan melanggar pasal 2 ayat 1 Subsidiar pasal 3 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, korupsi belah kamu. Oke, mana pantauan? Kita tengok. Di pantauan, Bang Jack. Dua terdakwa dugaan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko Merangin yakni mantan Direktur RSUD Kolonel Abunjani Berman Saragi bersama rekannya Febi akan menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh penuntut umum kejari perangin di pengadilan TVKOR pengadilan Negeri Jambi 15 September 2022. Diketahui, Berman Saragi selaku pengguna anggaran pada kegiatan jasa kebersihan tahun 2017 sampai 2021. Kemudian Febi selaku pelaksana kegiatan atau pihak ketiga pada kegiatan tersebut. Dalam penyelidikan, ditemukan jumlah tenaga kerja dan jumlah bahan kebersihan yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam kontrak. Diduga peran kedua tersangka melaksanakan kegiatan tidak sesuai kontrak, sehingga ditemukan jumlah nilai pembayaran lebih besar dari nilai pekerjaan sebenarnya dengan kerugian negara sebesar lebih dari 648 juta rupiah. Pumbas Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni mengatakan, para terdakwa akan menjalani sidang pada Kamis 15 September 2022 dengan majelis hakim yang diketuai Hakim Budi Chandra dengan hakim anggota yakni Hakim Yovistian dan Hakim Yassim Tamanalu. Majelis hakimnya setelah dipelajari oleh Ibu Binang, oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri, di Biko PHI Jambi, ditunjuklah Pak Budi Chandra, pemana SHLH sebagai Ketua Majelis, Pak Yovistian, SH, dan Bu Yassim Tamanalu, yang mana persidangannya untuk membaca dakwaan pada tanggal 15 September 2022. Terima kasih telah menonton!